Pembalap Indonesia Muhammad Nur Fatoni Fan menjadi yang tercepat di itapo terakhir kejuaraan balap sepeda internasional Tour de Siak. Pembalap dari tim BSP Siak ini juara dengan catatan waktu 2 jam 20 menit 55 detik. Fatoni hanya unggul tipis dari pesaik terdekatnya yang di pembalap Malaysia Muhammad Arief Saleh dari tim Terengganu yang menempati urutan yang kedua. Disusul pembalap asal Filipina Aidan James Mendoza dari Next Cycle Team dan sejak dilepas dari garis start di depan Isara Siak, para pembalap cendom bergelombolan mengingat rute lintasan keliling kota Siak relatif pendek dengan jarak tempuh 120 km. Setelah melalui 5 lap keliling kota Siak, para pembalap yang bergelombolan tersebut memainkan strategi menjelang garis finish. Tepat pada 2 km menjelang finish, pembalap BSP Siak Ahmad Nur Fatoni dibuka jalan oleh timnya untuk melakukan sprint bersaing ketat dengan pembalap Malaysia Muhammad Arief Saleh dan Aidan James Mendoza dari Filipina. Hingga pada akhirnya Fatoni berhasil masuk lebih dulu di garis finish. Meskipun kabut asap sempat mengganggu wilayah Riau, balap sepeda Tour de Siak 2019 yang merupakan event loraga berbasis pariwisata tetap disenggarakan. Event yang sudah berlangsung 7 tahun ini juga sudah masuk dalam kalender internasional sehingga pebalap dalam kompetisi ini akan menambah poin internasional masing-masing tim. Terima kasih telah menonton!